ini saya cerita maaf saya bukan menceritakan ini ibu saya pernah dioperasi bagian atas pak maka ketika belum disuntik bios total selesai operasi itu kemudian mulutnya itu dicengkal supaya tidak nutup ketika biosnya itu belum sadar 100% belum sadar 100% antara kemudian pingsan dan ketika sadar saat itu kalimat yang diucapkan ibu saya itu dari ruang operasi sampai ke kamar itu beliau bertikir sebagaimana kebiasaan beliau bertikir yang mana setelah beliau itu sadar dan di rumah sakit dan kemudian sudah siuman saya tanya kenapa ibu tadi pikir keras banget banyak orang yang kemudian ikut melihat semua orang keluar dari kamar rumah sakit itu waktu itu saya masih SD ibu saya cuma berkata ibu tidak sadar mengucapkan apa disitulah saya coba cari ilmunya pak bagaimana sih penjelasannya ternyata para ulama menyampaikan semua perbuatan baik semua perkataan baik itu ternyata akan terekam di bawah alam sadar dan pada saat-saat berat ketika kita menjalani sakit ketika antara kita sadar dan tidak sadar kalimat yang ada di bawah alam sadar itulah yang akan keluar dan akan terucap oleh lesan kita makanya kalau ada orang sampai dia itu apa itu suka kagetan sampai mengatakan eh kodok eh kodok karena dia biasa ngomong kodok kemudian di bawah sadarnya akhirnya nompok dan kalimat itu keluar secara sendiri yang kita sebut dengan latah itu bukan penyakit itu saya tidak percaya kalau latah itu penyakit latah itu kebiasaan latah itu kebiasaan makanya orang kalau sudah membiasakan sesuatu pastikan kebiasaan itulah yang nanti dia akan dimatikan oleh Allah makanya kalau kita melihat saya dulu tahun 2004 ketika terjadi tsunami ancah ada teman-teman saya jadi relawan itu cerita ada seseorang wanita yang ketika pada waktu tsunami dia itu diambil jasadnya dalam kondisi masih memakai mukena masih memakai kemudian mukena ketika lagi sedang sholat kemudian beliau terseret dengan arus ombak yang begitu besar orang itu kemudian para relawan itu sakit kagum dengan ibu itu yang ditemukan dengan pakaian mukenanya ternyata kedapatan siapa keluarganya dan keluarganya itu cerita memang ibu ini kebiasaannya adalah sholat duha jam segini dan pada sholat duha yang dia biasakan itulah dia dimatikan oleh Allah SWT makanya inilah yang menjadikan seseorang yang beriman itu ayo pupuk dipupuk itu kemudian kebiasaan karena kebiasaan itulah nanti kita akan diwafatkan oleh Allah selamat menikmati selamat menikmati